Nika ada 6 cara yang bisa kita lakukan untuk mengentaskan atau melepaskan atau menghilangkan derita yang kita bawa sejalan-jalan. Om Swastiastu Selamat malam para pemirsa Yeropandit Spiritual Channel dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas suatu topik yang mana menurut salah satu pemirsa atau netizen itu sendiri menanyakan tentang bagaimana cara untuk mengentaskan konteks utang karma di dalam kehidupan. Nah pada kesempatan ini pembahasan itu akan kita bahas dengan Yeropandit. Biar tidak berlama-lama dia akan langsung serahkan konteks materinya kepada Yeropandit. Om Swastiastu Kalau menurut yang derita bawaan. Derita bawaan ya. Mengentaskan derita bawaan. Artinya penderitaan alami. Jadi penderitaan yang kita bawa secara kelahiran. Nah ini dalam konteks ini kita cuma mencarikan solusi bagi teman-teman sahabat yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Jadi inilah solusinya. Nah terkadang dia akui. Karena dia sendiri pun pernah mengalami siapapun orang yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Terkadang itu melunturkan keyakinan kita pada Tuhan. Ya betul. Betul sekali ini. Karena apalagi yang sudah sering melakukan sembahyang, bakti. Dan kemudian kita terus mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Nah akhirnya yang terjadi apa? Mengeluh. Ya betul. Kecewa. Nah ini tidak bisa dipungkiri karena kita manusiawi. Dia pun pernah merasakan masalah yang begitu datang bertubi-tubi, berkepanjangan. Akhirnya sempat juga mengeluh. Dan yang paling parah lagi adalah melunturkan keyakinan kita pada Tuhan. Ini yang paling parah. Nah kalau kita tidak ingin terjurumus, jatuh jauh ke dalam. Nah inilah yang harus kita pahami. Kenapa derita bawaan itu kita lahir. Eh kita bawa, kita alami terlalu berkepanjangan. Dan inilah kami mencarikan solusi untuk mencarikan jalan keluar dari permasalahan. Nika ada enam cara yang bisa kita lakukan untuk mengentaskan atau melepaskan atau menghilangkan derita yang kita bawa sejak lahir. Nah tapi sebelum kita masuk ke inti, jadi terlebih dahulu kita harus paham tentang hakikat tujuan kita terlahirkan kan gitu. Kenapa kita bisa membawa berita bawaan. Kan itu begininya dasarnya. Nah jadi kalau di dalam salah sama saya kan dikatakan bahwa pentingnya kita terlahir sebagai manusia. Walaupun dalam keadaan cacat, tetapi masih utama. Nah karena di dalam kita terlahir sebagai manusia, kita mampu membebaskan diri dari penderitaan. Hanya dengan berbadan manusia ini kita mampu melepaskan diri dari penderitaan. Makanya kita harus bersyukur menjadi manusia walaupun sekalipun cacat, kita harus tetap bersyukur. Nah jadi kita sebagai manusia Nika kan akumulasi dari karma buruk dan karma baik. Nah karma baik dan karma buruk inilah yang menimbulkan adanya suka duka di kehidupan Nika. Nah kenapa kita bisa membawa apa namanya derita bawaan. Jadi kalau memang kalau di agama Hindu kita kan percaya sekali dengan adanya wasana karma. Jadi akibat perbuatan kita di kehidupan yang lulu. Jadi yang namanya hutang itu kita harus bayar di kehidupan saat ini. Makanya di sarasamu saat dikatakan bahwa kehidupan kita saat ini, kita itu adalah menjalani dan menikmati. Menikmati wasana karma kita dulu. Jadi kita di kehidupan saat ini dikatakan kita menjalani dan menikmati. Nah jadi sangat terhubung, erat sekali hubungannya dengan wasana karma. Kalau di kehidupan dulu persentase keburukan kita, perbuatan buruk kita lebih tinggi daripada perbuatan baik. Nah artinya di kehidupan saat ini pasti penderitaan yang dominan kita rasakan. Karena persentase tabungan kita yang dulu itu lebih keburukannya lebih tinggi. Nah itu artinya di kehidupan saat ini pasti dominan lebih menderita. Penderitaan yang lebih kita rasakan, kita alami itu. Nah sebaliknya kalau tabungan kebaikan dulu itu lebih tinggi persentasinya. Kesenanganlah yang kita dominan, kita alami di sini. Kita alami dan kita rasakan. Dan kita nikmati. Harus dinikmati. Harus dinikmati. Nah gitu. Apapun jenisnya. Jenisnya. Harus dilakon. Jadi dari awal saya katakan ada enam cara. Apa aja nikah itu? Enam cara yang pertama itu juga ada di Serasa Muscaya yang nanti yang baca. Jadi yang pertama adalah ditekankan untuk berbuat baik. Ya. Berbuat baik. Itu sudah baik. Sudah. Sudah pasti. Sudah pasti. Berbuat baik apapun bentuknya yang jelas kita harus berbuat baik. Ya. Yang kedua bisa ditempu dengan jalan bakti. Jalan bakti. Jalan bakti. Atau melayani. Bakti kepada Tuhan dengan tekun dan setia. Yang kemudian yang ketiga dengan jalan pengetahuan. Pengetahuan. Atau jenana. Jenana. Ya. Makanya di bagaun kita kan ditekankan. Jadi jalan menuju Tuhan ada empat. Itu kan jenana yang paling utama. Ya. Karena dengan jalan pengetahuan kita bisa menyeberangi lautan kesengsaraan. Sekarang gitu. Nah dengan jalan pengetahuan. Makanya dikatakan kalau orang yang sedang belajar mengejar pengetahuan dia sedang mengejar Tuhan. Karena weda itu kan pengetahuan. Pengetahuan. Jadi Tuhan itu adalah juga bentuk dari pengetahuan. Nah kemudian sentuhan orang-orang suci ini penting. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Sentuhan orang suci penting sekali. Karena dengan sentuhan orang suci kita juga akan mendapatkan vibrasi dari. Makanya kalau kita melukat. Selain kita melukat di tempat-tempat sumber mata air. Sumber mata air. Pasti mencari orang suci. Ya. Yang kelima. Yang kelima dengan melakukan sadana. Itu tapabrata. Ya. Nah ini penting. Yang ketujuh. Eh yang keenam. Adalah pebayuhan. Berarti kontesnya ritual. Ritual. Ritual ya. Nah karena setiap yang lahir ini kan memiliki semayi. Hmm. Artinya penerestian itu semuanya memiliki semayi artinya janji. Janji ya. Janji. Janji. Inilah yang patut dibayar. Artinya janji di kehidupan terdahulu. Harus dibayar di kehidupan terakhir. Makanya istilah membayuh melih. Niki kan membayuh hoton. Bayuh. Dayuh. Ayuh. Artinya biar kelahiran-kelahiran kita yang membawa energi panas. Hmm. Panas. Terus emosional. Hmm. Nah inilah yang biar dayuh. Makanya ketika orang yang panas dalam. Niki diupati yang pun dayuh. Artinya kan rendah. Iya. Panasnya rendah. Adem. Jadi segar kembali. Vibrasinya menjadi tenang. Nah oke. Nah makanya pebayuhan ini adalah juga salah satu untuk mengentaskan derita. Mengentaskan derita. Makanya ada orang yang setelah membayuh dirasakan khasiatnya kehidupannya makin membaik. Iya. Jadi jiwanya tenang. Nah ke enam ini yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau kita yang pertama itu berbuat baik. Berbuat baik. Saya rasa semuanya bisa tapi tidak bisa seratus persen. Iya. Bahkan 60 persen pun sulit untuk di zaman sekarang. Karena gini. Terkadang kita berbuat kebaikan selalu mengingatkan pahala. Pahala. Artinya kebaikan Nika kan sia-sia. Sia-sia. Ada kepentingan di balik. Ada kepentingan di balik kita berbuat baik. Kemudian jalan bakti. Jalan bakti Nika juga dia ngerasa mencari 50 persen pun sulit. Karena di balik bakti kita juga mencari pengharapan. Pengharapan. Agar terwujud suatu keinginan. Apalagi yang jenana. Kalau yang jenana mungkin hanya seberapa orang saja yang mampu menggapai Nika. Karena Nika khususnya untuk mengentaskan penderitaan tentunya pengetahuan ke bidang kerohania. Jadi ke jalan pengetahuan menuju pengetahuan Tuhan. Jadi agama spiritual kan itu konteksnya. Berarti yang di konteks jenanya-nya jenana Nika hanya segelintir orang yang mampu menggapai. Nah yang kemungkinan besar yang bisa digapai oleh orang-orang biasa. Dekat dengan orang suci. Orang suci. Dengan membayuh. Dan mengkonteks ritual. Hanya itu saja yang mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Kalau dia memiliki kemampuan di atas orang biasa. Bisa jadi dia mampu menggunakan yang lainnya Nika. Nah Nika pun. Makanya tidak sedikit Mangkin. Di zaman Mangkin ini kan banyak sekali umat-umat Hindu yang melakukan pebayuhan otom. Ternyata itulah tujuannya. Salah satunya adalah untuk menghentaskan derita yang kita bawa sejak lahir. Makanya makin kadang ada pebayuhan otom, tampil bolong. Nah Nika apapun jenis pebayuh Nika, Nika ternyata sangat bisa membantu untuk menghentaskan penderitaan. Berarti kemungkinan besar yang bisa digapai dengan jalan pebayuhan salah satunya. Yang kedua dekat dengan orang suci. Yang ketiga mungkin melukar itu bisa. Melukar-melukar. Karena Nika yang mungkin satu kaitan Nika. Karena tidak semua orang juga bisa belajar pengetahuan secara utuh. Secara betul-betul kontinu. Artinya sekelintir orang. Seperti apa yang tadi disampaikan Jerman Kurobi. Nah yang paling gampang dilakukan ini. Jadi konteksnya ke ritual. Ritual. Karena semakin kesini. Di saat zaman mulai maju Nika. Orang itu diajak ngomongin agama. Terkadang mental gitu. Kecuali dia kena permasalahan yang berdubi-dubi. Baru dia nanti larinya ke agama gitu sih biasanya. Nah begini itu aja. Oke. Sekian dari pembahasan kita malam hari ini. Pada kesimpulannya. Bahwa upaya yang bisa kita lakukan. Untuk menghilangkan derita dalam kehidupan. Yaitu ada enam cara. Yaitu dengan berbuat baik. Kemudian bakti. Kemudian mempelajari tentang konteks agama atau jenana. Kemudian ada konteks mendekatkan diri kepada orang suci. Kemudian dengan mencari tapa berata. Atau menekuni tapa berata. Kemudian yang keenam. Yaitu dengan ritual. Salah satunya ialah ritual membayuh. Sekian dari kesimpulan yang dapat yang sampaikan. Jika ada kekurangan dalam pemaparan kami. Nanti mohon di komen. Di kolom komentar. Untuk itu video kali ini. Dia duduk dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.